Oke sekarang kita membuat mekanik didalamnya ini saya menggunakan stainless tebalnya kira-kira 8 mili ya ini untuk yang di bagian belakang ini yang untuk di bagian belakang pakai yang stand-list batang ini dan yang depan saya pakai yang memilih karena ada ukuran yang di depan dan yang di belakang lebih tebal yang di belakang karena nanti saya bikin dalamnya yang pakai model yang saya pakai roda jadi lebih gede yang di belakang Oke saya gambar dulu dan menggambar ini bentuk model yang di belakang yang di dalamnya yang di belakang ini yang untuk di bagian depan kenal ya caranya menggambarkan sangat rapi sangat selisih sekali ya gambarannya mantap sementara dikasih lebang sementara jika dikasih lebang oke sip selamat menikmati oke nanti jadinya akan seperti ini kurang lebih bentuknya seperti ini oke nanti jadinya akan seperti ini kurang lebih bentuknya seperti ini nanti saya akan lubangkan di bagian sini untuk asnya lubang asnya dan ini ini saya akan belah bukan belah ya di cowok apa cowok model begini ini untuk dipasangkan tapi disini dipasangkan roda pasangkan roda nya oke 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 tengahnya sudah saya cowok ya sudah saya bentuk seperti ini ini nanti akan ada roda disini roda oke setelah itu nanti dilubangkan di bagian sini untuk as dan disini oke sebelum saya ngebor saya lanjut bikin yang rangkaian pelatuk mekanis yang di depannya ini yang bentuk di belakang ini yang bentuk di belakang kita lanjut bentuk rangkaian yang di depan oke 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 disini video nya saya skip aja ya saya skip video nya supaya tidak terlalu panjang nah supaya penonton kalian semua tidak bosan penonton nya saya skip kurang lebih bentuknya seperti ini oke dan ini nanti saya akan lubangkan di asnya disini dan disini untuk lubang tir silahkan juga lubangkan lubang tir oke lubangkan lubang ini saya pakai matabor 4mm dan ini untuk lubang rodanya saya pakai 2,5mm ini juga 4mm kalau ini untuk piring 2,5mm oke sekarang lanjut proses pembuatan roda nya roda disini saya pakai besi stainless ukuran 8mm ini besi yang biasa dipakai sat besi biasa ini bentuknya sudah bentuknya bulat sekarang tinggal otek 've potong kira 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 tiga atau empat mm seukuran ini supaya ini lebih kecil sedikit ya supaya tidak macet terhadapnya ini sudah saya potong bisa mele resum saatnya ini saat silahkan ini saya potong ini dia sekitar dan lubangin tengahnya usahakan lubangnya ini biar presisi ya tengah-tengah masukkan ke masukkan ke sini di kancing di kunci masukkan ton di kunci di kancing di kancing seukuran lubang setelah di kancing dipotong sebelum di kancing dengan pen sebelum kancing dengan pen ini sudutnya ini sudut-sudut pinggirannya ini diratakan ya supaya tidak bersudut di gerinda pinggirannya ini dikasih agak bulat supaya tidak bersudut dan ini tengahnya ini tengahnya ini di amplas dulu tengahnya ini di amplas dulu supaya tidak bergerigi supaya halus supaya rodanya ini tidak macet-macetan supaya mulus dan ini juga harus di amplas dulu sebelum dipasang ini saya gerinda dulu ya sudut-sudutnya sudah saya gerinda sudah berbentuk agak bulat tinggal pasang rodanya pasang rodanya dan di kancing pakai pen ukuran selubang ini ukuran dua komat oke udah dikasih pen udah dikanci dengan di amplas dihaluskan si rata ya kalau di amplas dihaluskan ini rodanya sudah mau muter ya top pas bagus oke mekanik dalamnya sudah selesai saya mau ini dulu ya mau mau lubangin rumahnya ini dulu ini rumah triggernya ini saya lubangin dulu sudah saya lubangkan dan sudah saya amplas sudah agak halus saya kasih lubang-lubang dan di belakangnya saya bentuk bulat ini nanti finishingnya saya polas lagi ya saya polas saya amplas polas supaya menghilap kalau ini lubang ini untuk skrup untuk diseparkan kalau lubang ini untuk pengancingan lainnya rilisnya pen lainnya rilisnya disini boton yang rilis oke selanjutnya ini sudah rumahnya sudah 50% selanjutnya kita bikin bikin lubang as bikin lubang as untuk mekanik dalamnya ini selamat menikmati selamat menikmati